indikatornya hanya seperti ini Oke kita tes lagi menggunakan power supply perhatikan kita on kan perhatikan amperenya tetap saja teman-teman kita tes lagi ya kita lihat dia jika tadi naiknya tujuh sekarang naiknya delapan ya sempat delapan Hai Oke sekarang coba kita rehat lagi kita rehat lagi mungkin saat kita rehat tadi belum terlalu panas dan sekarang untuk kedua kalinya mudah-mudahan hai 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 dan sekarang kita coba naikkan panasnya ya kita rehat lagi kita gunakan penjepit ini agar supaya dia tidak bergerak hai 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 lebih pas lagi hai 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 kita tambahkan fluk ya Hai karena panasnya akan kita naikkan menjadi 400 atau 4 jika menggunakan blower manual atau analog sekitar empat jika sebelumnya kita menggunakan tiga setengah Hai untuk anginnya tetap sama Hai tergantung kebutuhan teman-teman ya kita blower hai 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 ... dienang .... hai hai酒 ... hai 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 ... Biarkan fluknya menyebar kemana-mana Tidak apa-apa Nanti setelah ini akan kita bersihkan menggunakan cairan lagi Selamat menikmati Ini panasnya agak tinggi ya Sekitar 4 Jika sebelumnya kita menggunakan 3,5 Atau 350 Jika Anda menggunakan Blower digital Sekitar 350 Disini kami menggunakan Quick 8,50 Analog Perlahan saja Cukup teman-teman Oke teman-teman Setelah selesai kita blower Sekarang handphonenya akan kita tes lagi Handphone ini setelah kita tes tadi Pertama kita tes ya Gejala konslet tidak ada Gejala SWOT itu tidak ada Aman Hanya penyakitnya Gejala ampernya naik dari 0 sampai 0,7 0,07 Amper Sekarang kita coba Mengetes handphone ini Menggunakan Powerbank Langsung kita charge Kita rakit ke handphonenya Kita pasang menggunakan baterai Karena bebas dari shot ya Kenapa saya Lakukan seperti ini Biasanya Setelah kita panaskan seperti ini Mesinnya bisa hidup Jika BSI nya ikut Konek ke Mesin handphone Disini kan ada 3 Soket ya Ada 3 soket Yaitu Positif Negatif Di tengahnya ada BSI Coba kita pasang baterainya Lalu kita charge ya Kita gunakan charge Kita akan gunakan powerbank ini saja Coba kita lihat Biar kita tahu Kita lihat dulu Oke Kita gunakan powerbank Dan akan kita colokan Tuh Gimana mau hidup Mesinnya masih disini Oke bro Kita pasang terlebih dahulu ya Kita rakit Sekarang sudah azan Waktunya duhur Kita coba dulu ini ya Setelah ini kita duhur Kita rakit Jika handphone ini berhasil Pasti red blink nya akan hilang Setelah tadi kita blower Red blink nya akan hilang Saya berani memasang langsung Seperti ini Menggunakan baterai Mengetes langsung Menggunakan baterai Karena Saya yakin Handphone ini bebas dari shot Kita tes menggunakan BSI dari baterai Biasanya jika tanpa BSI Handphone nya Juga tidak mau hidup Walaupun kita panas Berapa kali Dia tidak akan hidup Sekarang kita coba ya Proof Kita fokuskan Oke teman teman Sekalian kita buka sarung tangan Agar supaya jika terjadi panas Kita langsung bisa merasakan Sarung tangan ini kami gunakan Hanya untuk mengamankan Jari dari cairan kimia Seperti Siongka Sekarang langsung kita Tes handphone nya Menggunakan Powerbank Oke teman teman Sekarang coba kita tes Menggunakan charger Langsung dari powerbank Mudah mudahan ini Menjadi rezeki kita Bismillah apa yang terjadi Bismillah Hirohman Hirohim Apa yang terjadi Mudah mudahan Hidup hidup Logo logo Alhamdulillah Handphone nya bisa hidup Teman teman Dan ini Menandakan Jika rezeki itu Tidak akan kemana mana Kita lihat Ada logo Petir dari Baterai nya Tuh Teman teman bisa lihat ya Lampu merah Menandakan Charger masuk Kita hidupkan Handphone nya Oke On off nya Bagian bawah ya Kita hidupkan Bismillah Bismillah Oke bro Jika konten ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment di bawah Subscribe Bagikan ke teman teman Yang membutuhkan Mudah mudahan Dengan solusi seperti ini Teman teman yang mempunyai Masalah seperti ini Bisa teratasi Semoga Amin Saya Abitrans Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax